Lonjakan penumpang kereta api saat mudik lebaran PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI mencatat telah mengakut lebih dari 10 juta penumpang di masa angkutan mudik lebaran 2024. Tahun ini pada periode lebaran Hamin 10 dimulai dari 31 Maret 2024 sampai dengan Hamin 1 9 April 2024, KAI telah mengakut lebih dari 10 juta penumpang. Tulis keterangan PT KAI di Facebook Kereta Api kita yang dilansir HOPS ID pada Khamis 11 April 2024. PT KAI juga mengucapkan terima kasih kepada para pelanggan yang telah membeli kereta api sebagai moda transportasinya. FVP of Corporate Sekretari PT KAI Raden Agus Dinanto Budihaji menyatakan PT KAI menetapkan masa angkutan lebaran 2024 sejak tanggal 31 Maret hingga 21 April 2024. Ia menjabarkan sampai dengan selasa 9 April 2024 masyarakat yang sudah melakukan pemesanan tiket untuk mudik maupun balik menggunakan KA jarak jauh pada periode Hamin 10 sampai dengan A plus 10 adalah sebanyak 2.857.239 tiket. Puncak harus mudik layanan kereta api pada masa periode dari tanggal 31 Maret 2024 hingga 9 April 2024 terjadi pada tanggal 6 April 2024 atau Hamin 4 dengan jumlah 182.525 penumpang. PT KAI pun mencatat stasiun Parsa Seneng menjadi stasiun keberangkatan terpadat sama periode angkutan lebaran dengan jumlah penumpang sebanyak 516.842 orang disusul dengan stasiun Gambir dengan jumlah penumpang sebanyak 265.547 orang pada angkutan lebaran 2024 ini total terdapat 8.678 perjalanan kereta api jarak jauh dan lokal atau rata-rata 394 perjalanan KA per hari Rinciannya 5.608 perjalanan KA jarak jauh dan 3.060 perjalanan KA lokal Jumlah total perjalanan KA tersebut sudah termasuk 1.242 perjalanan KA tambahan yang terdiri dari 1.154 perjalanan KA jarak jauh tambahan dan 88 perjalanan KA lokal tambahan Jadi menurut bagaimana Hoppers? Tulis di kolom komentar ya Baca berita selengkapnya di www.hops.id Terima kasih telah menonton!